Baik, kembali lagi kita di pokok bahasan thunderstorm atau badai petir untuk kasus di Jakarta. Kali ini kita kumpulkan informasi hujan petir di Jakarta. Jadi Anda bisa melakukan hal yang sama untuk wilayah lainnya. Jadi tugas Anda adalah mengumpulkan informasi hujan petir di wilayah barat selatan Aceh dan juga pantai utara hingga timur Aceh. Seperti yang telah saya lakukan ini, saya mengumpulkan informasi hujan petir, kemudian dari situ kita lakukan analisa. Dari analisa-analisa atau analisis yang telah kita lakukan, kemudian kita dapat mengetahui dengan baik secara lebih detail bagaimana mekanisme terjadinya hujan petir atau thunderstorm di Jakarta. Dari situ kemudian dari hasil analisis bisa kita gunakan untuk melakukan peramalan, untuk memprediksi kejadian badai petir yang akan terjadi untuk setiap wilayah yang ingin kita kaji. Jadi sebelumnya kita lakukan analisis terlebih dahulu. Dari hasil analisis, kita memiliki kesimpulan bagaimana mekanisme terbentuknya thunderstorm atau hujan petir di wilayah kajian kita dari hasil analisis tersebut, baru kemudian kita gunakan untuk prediksi. Jadi setelah kita ketahui dengan baik bagaimana proses terbentuknya badai petir di wilayah kajian kita, kemudian kita gunakan untuk memprediksi terjadinya badai petir di wilayah lain di Indonesia. Untuk tugas, silakan kumpulkan informasi hujan petir atau badai petir atau thunderstorm untuk setiap wilayah di pantai barat hingga selatan Aceh, dan juga pantai utara hingga timur Aceh. Silakan kumpulkan informasi hujan petir atau thunderstorm. Dari situ kita analisis terlebih dahulu. Hasil analisis, nanti kita gunakan untuk memprediksi kejadian badai petir di wilayah kajian kita. Jadi di sini telah saya kumpulkan informasi, tanggal 13 Februari, 5 Oktober tahun 2010, 27 November tahun 2010, itu semua kejadian hujan, angin, petir di Jakarta. Sumbernya itu dari mana saya peroleh? Dari media. Jadi dari koran, dari media online, di portal-portal yang menyediakan informasi peristiwa kata-kata terjadinya banjir, atau ada kejadian angin yang terjadi kata-kata seperti di Banda Aceh beberapa bulan lalu, terjadi angin pincang. Jadi informasi itu kita peroleh, sumbernya itu dari media, dari koran. Begitu pula untuk tahun 2011, itu saya kumpulkan informasi hujan angin petir di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, hujan petir di Depok, kemudian 26 Oktober itu hujan angin petir yang berimbas kepada hujan di Jakarta. Itu sumbernya dari media. Nah, jadi sebelumnya kita kumpulkan informasi, kemudian kita install software RAUP ini, RAUP Sonde Observation Program ini. Jadi datanya itu kita peroleh untuk wilayah Jakarta dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Di situ ada situs yang menyediakan data balon cuaca. Silakan nonton di video sebelumnya. Jadi data-data tersebut, ketika balon cuaca itu dilepas ke angkasa, ada rekaman datanya, ada pencatatan datanya, data-data usur cuaca, kemudian menjadi input, menjadi masukan di RAUP ini. Jadi software atau perangkat lunak RAUP ini berfungsi menampilkan data RAUP Sonde sekaligus menghitung berbagai indeks yang berpotensi terhadap terbentuknya badai petir. Indeks terkait dengan konveksi yang ditampilkan dalam tabel Siver Weather RAUP. RAUP ini atau software ini memungkinkan pengaturan threshold untuk masing-masing indeks di dalam tabel Siver Weather. Jadi RAUP ini memberikan atau menyediakan pengaturan ambang untuk masing-masing indeks di dalam tabel Siver Weather. Kemudian juga program ini dapat dengan cepat menampilkan indeks yang menunjukkan peluang tinggi dan rendah terhadap pembentukan badai petir lewat proses konveksi. Pengaturan threshold atau ambang menjadi penting karena dapat disesuaikan pada berbagai wilayah iklim yang berbeda. Jadi untuk wilayah tropis, wilayah subtropis itu dapat kita adjust. RAUP dapat menampilkan data dengan berbagai jenis file yang berbeda dari berbagai sumber di internet. Nah ini juga salah satu kelebihan dari software RAUP ini. Software RAUP ini adalah software komersil jadi harus kita beli terlebih dahulu. Tapi ketika Anda masuk ke situs RAUP di situ Anda disediakan program trial. Jadi Anda bisa mencoba program trial dari software RAUP ini. Jadi silakan kunjungi situs RAUP ini. Kemudian di situ ada menu untuk mendownload atau mengunduh program trial dari RAUP ini. Jadi bisa dicoba saja nanti. Nah ini ada soal dari buku Wellness and Hope halaman 109. Silakan dibuka buku Wellness and Hope atau download atau unduh dulu terlebih dahulu. Unduh terlebih dahulu buku Wellness and Hope terkait atmosfer. Kemudian di halaman 109 kita dapat soal seperti ini. Silakan diplot, sounding dalam bentuk skute, lon, pi. Jadi sumbu X-nya skute, sumbu Y-nya adalah lon, pi, atau tekanan. Dari data berikut, ada data tekanan yang berkurang terhadap ketinggian. Kemudian ada data suhu udara dalam satuan derja Celsius yang juga berkurang. Seiring dengan meningkatnya ketinggian, demikian pula dengan suhu titik embun dalam satuan derja Celsius. Jadi data-data ini bisa kita masukkan ke dalam program RAUP. Jadi di sini ini merupakan hasil running dari program RAUP. Tampilannya seperti ini. Jadi dari sini kita bisa, dari data-data ini, kita masukkan ke program RAUP. Jadi kita bisa dapat profil termodiagramnya yang bisa kita gunakan untuk memprediksi apakah akan terjadi badai petir dalam waktu dekat ini. Jadi di sini kita bisa lihat dari data ini, kita input dari soal di buku Welles and Hope, halaman 109. Kita input ke dalam program atau ke dalam aplikasi RAUP. Sehingga kita peroleh gambar termodiagram seperti ini. Di sini ini suhu akwal atau suhu udara di permukaan. Ini suhu titik kembun. dia naik secara adiabatik, ini adiabatik kering. Kemudian suhu titik kembun juga. Kemudian seiring bertambahnya ketinggian, kedua suhu ini, apakah suhu udara aktual atau suhu titik kembun mengalami penurunan nilai suhu. Kemudian di sini mengalami kondensasi, tadi udara menjadi jenuh. Kita lihat saja di sini antara suhu titik kembun dengan suhu udara. Suhu udara dengan suhu titik kembun berlepasan. Artinya udara telah jenuh. Di sini terjadi proses kondensasi. Perubahan wujud dari wap, dari gas menjadi air. Pengembunan, kemudian terbentuk awan di LCL. ini keluar dari program raup. Jadi raup sendiri yang menentukan pada ketinggian berapa terjadi proses kondensasi tersebut atau terjadi pengumunan sehingga terbentuknya awan. Jadi LCL, CCL, LFC ini dikeluarkan oleh raup. Jadi canggih ya. Kita input data-data berikut ke dalam aplikasi raup ini. Kemudian raup yang akan menentukan di ketinggian berapa awan itu terbentuk. Jadi ini suhu udara di permukaan, ini suhu titik kembun di permukaan, ini suhu udara di permukaan nilai 30 derajat, suhu titik kembun di permukaan 21,5 derajat. Kemudian kita input seluruh datanya ke dalam raup. Raup kemudian menentukan di mana, di ketinggian berapa, terbentuknya awan lewat LCL. Kemudian ini KP-nya, yang merah ini. Jadi paket udara yang telah jenuh tadi terus naik dalam lingkungan atmosfer yang tidak stabil. Jadi merah ini, warna arsiran merah ini menandakan KP. Di sini kita bisa lihat, diberikan juga informasi oleh raup berapa nilai KP. Jadi raup sendiri yang telah menghitung berapa nilai KP atau energi potensial terhadap proses konveksi dari data ini. Jadi data ini kita input. Suhu udara, suhu titik kembun, kemudian tekanan kita input. Nanti raup sendiri yang akan menghitung berapa jumlah atau berapa nilai KP-nya. Seperti ini ya, KP sebesar 545 Joule per kilogram. Kemudian di sini juga diberikan informasi terkait indeks-indeks yang berpotensi terhadap terbentuknya badai. Yang bisa kita gunakan untuk memprediksi apakah akan terjadi badai dalam beberapa waktu kemudian. Jadi ini juga storm karakter apakah badai yang terbentuk itu supercell, cell biasa, atau multisell. Ini dapat kita ketahui dari hasil pengolahan data melalui aplikasi raup. Kemudian ini juga storm kategorinya. apakah kategori lemah, menengah, atau kuat. Itu juga dapat diinformasikan dari aplikasi raup melalui input data seperti berikut. Jadi sangat bermanfaat sekali. Silahkan kunjungi situs raup, download aplikasi trial. Karena untuk ini aplikasinya adalah komersial. Jadi dia menjual. Tapi diberikan juga versi trialnya yang bisa kita gunakan. Kemudian ini indeks prediksi badai. Indikasi badai dari ketinggian puca awan. ini di bawah 4.000 meter. Kecil kemungkinan terjadi badai. Antara 4.000 dan 5.000 meter. Besar kemungkinan terjadi badai. Di atas 5 kilometer. Sangat besar untuk terjadinya badai. Berdasarkan penilaian indeks prediksi badai. Kemudian ini ada juga indeks jumlah total atau total-total indeks. Dihitung lewat rumus berikut dan digunakan sebagai indikator cuaca buruk. Jadi rumusnya itu adalah TT sama dengan TT. T itu adalah suhu. Pada ketinggian 850 milibar atau hektopaskal. Ditambah suhu titik kembun TD. 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 suhu titik kembun pada ketinggian 850 milibar. Kurang 2 kali T. Suhu pada ketinggian 500 milibar. Kemudian ini jika nilainya kurang dari 45. Jadi indeks ini setelah kita hitung suhu pada ketinggian ini. Tinggian 850 milibar. Ditambah dengan suhu titik kembun pada ketinggian 850 milibar. Dikurang 2 kali suhu pada ketinggian 500 milibar. Jika kita peroleh nilai-nilai berikut, kurang dari 45, maka potensi badenya lemah. Di antara 45 sampai 55, maka potensi badenya sedang. Di atas 55, maka berpotensi menciptakan badenya yang kuat. Jadi total indeks ini digunakan sebagai indikator cuaca buruk. Dan ini keluar dari aplikasi RAUP. Jadi tidak kita hitung manual. Jadi aplikasi RAUP telah menghitungnya. Nanti keluar nilainya dari situ, kita bisa lihat seberapa besar potensi badenya yang akan terjadi. Apakah lemah, sedang, atau kuat. Kemudian LI juga, indeks naik, lift indeks. Dihitung berdasarkan gerak udara naik secara adiabatik. Dari 50 hektopaskal di atas permukaan ke 500 hektopaskal. Perbedaan antara suhu paket udara dengan suhu di sekitarnya, atau suhu lingkungan di 500 hektopaskal yang mewakili. Jadi jika kita peroleh lift indeks lebih besar dari minus 3, maka potensi badenya lemah. Antara minus 3 hingga minus 5, potensi badenya sedang. Kurang dari minus 5, berpotensi tercipta badenya yang kuat. Kemudian indeks K, ini salah satu indeks untuk memprediksi potensi badenya. Jadi hitungannya adalah sebagai berikut, KI sama dengan suhu pada ketinggian 850 milibar, kurang suhu pada ketinggian 500 milibar, ditambah suhu titik kembun pada ketinggian 850 milibar, kurang dalam kurung suhu pada ketinggian 700 milibar, kurang suhu titik kembun pada ketinggian 700 milibar. Jika kita peroleh nilai indeks KI kurang dari 20, maka potensi badenya tidak ada. Antara 20 sampai 25, potensi badenya lemah. 26 sampai 30, potensi badenya sedang. Sementara jika nilainya lebih dari 35, maka berpotensi terjadinya badai kuat. Ada satu lagi indeks yang dapat kita gunakan untuk memprediksi badai, indeks yang dikembangkan untuk menentukan kestabilan udara. Jadi sekaligus digunakan untuk menentukan kestabilan udara. Di samping juga memprediksi potensi badai. Hitungannya adalah SI sama dengan suhu pada ketinggian 500 milibar, dikurang suhu titik kembun pada ketinggian 500 milibar. Jika kita peroleh nilai ST atau indeks showalter, lebih dari 3, silakan dibaca potensi badainya. Jika nilainya antara 1 sampai 3, silakan dibaca potensi badainya. Jika nilai ST kurang dari minus 6, maka berpotensi tercipta hujan badai, bahkan hadir tornado. Jadi lapisan troposfer itu sangat tidak stabil. Silakan dibaca saja potensi badai dari setiap nilai yang dihasilkan dari indeks showalter. Nah, ini KP. KP digunakan untuk melihat intensitas badai. Jadi, jika KP kurang dari 0, maka tidak ada konveksi. KP antara 0 sampai 26 atau dengan satuan 0 sampai 1000, tapi satuannya meter kuadrat per detik kuadrat, maka intensitas badai yang tercipta adalah konveksi lemah atau hanya ada awan-awan kumulus. Sementara jika KP-nya dengan satuan derja Celsius kilometer bernilai 26, antara 26 sampai 66, itu indikatornya akan tercipta badai sedang. Jika KP-nya lebih daripada 92, lebih daripada 92, atau dalam satuan meter kuadrat per detik kuadrat, KP-nya itu nilainya lebih dari 3.500, maka berpotensi akan tercipta badai ekstrim. Silahkan dibaca saja untuk setiap nilai dan potensi terciptanya badai petir. Jadi itu tadi, ada beberapa indeks untuk memprediksi potensi badai yang telah umum digunakan. Jadi ada indeks total-totals, ada indeks lift, ada indeks K, ada juga show water, ada juga digunakan KP. Jadi silahkan digunakan indeks mana yang sesuai untuk nilai kajian Anda terhadap potensi badai yang akan tercipta beberapa waktu kemudian. Jadi bisa digunakan seluruhnya, kemudian nanti dilakukan uji statistik. Bisa digunakan keseluruhan indeks, kemudian dilakukan uji statistik, indeks mana yang mendekati, atau indeks mana yang bagus untuk digunakan dalam memprediksi badai. Atau gunakan saja salah satu indeks, katakanlah indeks K tadi, atau indeks show water, kemudian digunakan untuk memprediksi terciptanya badai petir di wilayah kajian kita, katakanlah di Bandajen, atau di Melabung, Los Mawes, atau dalam kasus ini di Jakarta. Jadi bisa digunakan salah satu, atau bisa digunakan seluruh indeks, kemudian diuji secara statistik, indeks mana yang mendekati, yang mendekati guna memprediksi, yang kemudian akan digunakan untuk memprediksi potensi badai. Artinya setelah kita uji statistik, dari keseluruhan indeks tersebut, pasti ada yang mendekati dalam memprediksi badai. Mendekati ketepatan, mendekati ketepatan akurasi dalam memprediksi badai. Jadi kita uji keseluruhan indeks, terlebih dahulu secara statistik, nanti akan muncul indeks-indeks yang mendekati ketepatan dalam, atau mendekati akurasi dalam memprediksi potensi badai. Atau bisa gunakan salah satu indeks saja untuk memprediksi potensi badai. Demikian ya, silakan dibaca atau silakan dinonton berulang-ulang agar lebih paham terkait dengan indeks-indeks yang berpotensi dalam memprediksi kejadian badai. Begitu ya. Terima kasih. Terima kasih.